Arthur L. Waller terdakwa kasus pembunuhan mertuanya ini diponis 16 tahun penjara dan harus membayar restitusi sebesar 192 juta rupiah. Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang dibacakan Majelis Hakim dan diberikan kesempatan hingga sepikan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Beberapa kali menjalani sidang perkara pembunuhan ALW, WNA asal California, Amerika Serikat. Kini menjalani sidang ponis atau putusan di Pengadilan Negeri Banjar, kelas 2 Selasa Siang. Terdakwa ALW didampingi dua kelas hukum mendengarkan putusan yang dibacakan Majelis Hakim. ALW dinyatakan bersalah telah membunuh mertuanya yang bernama Agus Sofyan di Randegan, Raharja Purwaharja, Kota Banjar, 24 September 2023. Terdakwa dijatuhi ponis 16 tahun penjara dan harus membayar restitusi sebesar 192 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Banjar, kelas 2, Petrus Niko Kristian, mengatakan atas putusan Majelis Hakim, terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Pihaknya memberikan kesempatan hingga tujuh hari ke depan untuk mengajukan banding. Jika tidak, terdakwa dinyatakan telah menerima putusan tersebut. Untuk terdakwa atur, kita putus bagaimana dengan dakwaan dari penunggu-penunggu, dengan termasuk yang bersalah, maka pembunuhan berencana dan dihukum penjara selama 16 tahun, dan juga membayar restitusi sebesar 192 juta rupiah. Seperti mana, apa namanya, ketentuan yang menerima pelaku untuk terdakwa, diberi waktu tujuh hari pikir-pikir untuk menentukan sikapnya, untuk terima putusan atau mengajukan upaya kembali. Kalau tidak mengambil sikap dalam tujuh hari, maka dia akan berpelah memperlukan putusan ini. Putusan ini berkekuatan diperlukan. Selain sidang perkara pembunuhan, perkara pengrusakan rumah mertua terdakwa akan digelar beberapa hari ke depan. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.